Intro Pernahkah kalian menggunakan HP untuk mendengarkan radio yang mana suara yang dihasilkan banyak semutnya? Atau dalam bahasa teknisnya, suara yang mau didengarkan tenggelam di dalam noise? Well, di video ini kita bakalan membuat antena yang cukup sederhana untuk HP kalian masing-masing, khususnya pemula nih ya. Yang mana antena ini bakalan meningkatkan jangkauan hingga performa dari HP kalian masing-masing nih sob. Penasaran? Setelah yang berikut ini nih ya. Intro Oh iya, sebagai awalan video tutorial ini, aku ingin mendekankan bahwa video ini tidak disertakan SVR Matter ya. Karena maklum bro, masih pemula, gak punya banyak duit buat beli SVR Matter, buat ngukur antena bikinan sendiri. Tapi tetap bakalan disertakan video testingnya kok. Jadi buat suhu-suhu yang sudah mantep nih ilmunya dan pengalamannya, mohon dimaklumi ya. Tahap pertama yang bisa kita lakukan adalah mengambil sebilah kertas, lalu menentukan besaran frekuensi yang akan kita gunakan pada antena ini. Jadi bagi kalian yang belum paham nih, maksudnya antena ini bakalan bekerja optimal pada frekuensi tertentu. Tetapi masih tetap bisa digunakan di frekuensi tetangganya kok, cuma jangan jauh-jauh ya bro. Karena pengaruh sama SVR-nya ntar. Jadi aku contohin aja nih, misal aku mau gunain frekuensi 142 MHz di setengah lambda. Maka yang perlu kita hitung adalah panjang gelombang totalnya nih bro, buat nentuin panjang antenanya. Jadi tinggal kita masukin aja di rumus ini bro, dimana C adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa, F adalah frekuensi kerja kita, sedangkan 0,95 adalah konduktivitas bahan antena yang mau kita gunakan. Dalam hal ini adalah aluminium sob. Setelah dapet nilai lambda total, maka kita mau membuat antena setengah lambda, maka tinggal dibagi setengahnya gitu bre, dan dapet deh panjang total antenanya bre. Setelah itu siapin deh alat-alat berikut seperti solder dan timahnya, lem tembak dan isinya, kabel RG58 dan konektor PL-Mail, Lem paralon PVC dan pipanya diameter setengah inch sepanjang 1 meter, Sambungan L, sambungan T, dan tutup paralon ukuran setengah inch yang sudah dilubangi, Aluminium diameter 8 mm sepanjang 1 meter, Gergaji besi, dan perlengkapan alat tulis lainnya. Mari kita potong-potong deh pipa paralonnya sebanyak 3, Dengan panjang masing-masingnya adalah 10 cm sob. Sesudah itu, mari kita potong pipa aluminiumnya yang sesuai perhitungannya tadi bre, menjadi setengahnya, Alias 1 meter tadi, kita bagi menjadi 2, maka panjang masing-masingnya adalah sekitar 50 cm sob. Kemudian, ambil kabel RG58-nya, dan kupas pelindung karet terluarnya saja, Namun, jangan sampai terkena pelindung tembaganya. Setelah itu, kita lilit pelindung tembaganya, hingga berbentuk seperti kabel, Yang berfungsi sebagai kabel minusnya, sedangkan kabel utama RG58-nya, sebagai kabel positifnya. Setelah itu, solder kabelnya dengan timah, supaya lebih solid dan rapi, Biar terlihat cakep dan ganteng gitu deh di mata dia. Oh iya, jangan lupa kabelnya dimasukin ke pipa T-nya, Dan setelahnya, kita bisa lem kabel positif dan minusnya ke aluminiumnya, Menggunakan lem tembak tadi. Kalau di sini, tersalah kalian deh, pakai apa sambunginnya. Namun, intinya, kabel positif dan minusnya harus nempel ke aluminium. Dan pastikan jarak antar pipanya itu 1-3 cm. Tapi kalau untuk kasus ini, 1 cm saja sudah cukup. Langkah selanjutnya adalah, mari kita pasang pipa-pipa tadi, Dan lem menggunakan lem paralon yang sudah disiapkan tadi. Kenapa harus dilem sih? Karena antena ini bakalan ditempatin di atas bro, Jadi bakalan terekspos sama cuaca yang ekstrim. Jadi biar air nggak masuk juga ke dalam pipanya. Intinya, disegel lah. Kalau bahasa kerennya sih, disil gitu. Hehehe. Setelah itu, pastikan koko dan solid sebelum memasang konektor PL-Mail-nya. Untuk memasang konektor PL-Mail-nya sih, kabel RG58-nya dikupas dulu ya. Lalu masukkan ke dalam konektor PL-Mail dengan cara disolder atau pakai lem. Sekali lagi, intinya kabelnya harus nyentuh konektornya ye bro. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati